Bahaya wasir ambien yang harus diwaspadai Wasir atau hemoroid merupakan kondisi ketika pembuluh darah di sekitar anus melebar karena mengalami peningkatan tekanan lokal pada pembuluh darah tersebut. Umumnya, pembengkakan pembuluh darah yang terkena wasir tersebut berada di dalam rektum atau anus daerah sekitar atau dalam bokong. Tahukah penyakit ambien sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa Anda? Berikut beberapa bahaya ambien yang harus diwaspadai. Bahaya ambien umumnya terjadi karena gaya hidup dan kebiasaan seseorang mengkonsumsi junk food Atau makanan siap saji setiap hari memungkinkan seseorang mengalami sembelit dan terserang Penyakit wasir ringan karena apa yang telah dimakan tidak memiliki kandungan serat yang dibutuhkan tubuh perharinya. Jika terus menerus makan makanan siap saji maka sembelit akan menyerang selama berhari-hari. Kondisi ini menyebabkan perut terasa penuh dan tidak nyaman. Seseorang yang terserang ambien akan merasakan ada ganjalan di dalam anusnya setelah Membersihkan anus dengan air yang cukup banyak. Kondisi tersebut menyebabkan seseorang merasa masih ada kotoran yang masih tertinggal di anus. Ambien yang sudah parah dapat menyebabkan rasa nyeri menjalar ke arah punggung atau tulang. Belakang bagian bawah Kondisi tersebut disebabkan karena otot dan aliran darah seputar. Punggung mengalami penyumbatan akibat seseorang mengejan ketika sedang buang air besar yang dipaksakan. Tekanan pada anus dapat mempengaruhi kesehatan tulang punggung bagian bawah. Pendarahan dan peradangan yang terjadi pada seseorang yang mengalami ambien dalam jangka panjang dan tidak aksegera mendapat penanganan secara medis maka infeksi akan ditunggangi oleh berbagai virus yang akan memicu pertumbuhan sel yang abnormal yang akhirnya menjadi sel kanker. Anus Bahaya ambien dapat membuat seseorang menjadi kesulitan untuk duduk dengan nyaman. Ketika duduk maka ambien yang telah terbentuk di luar anus akan mendapat tekanan dan himpitan. Beban dari bokong yang jika terus dipaksakan maka akan memicu rasa nyeri dan sakit yang dapat menyebabkan seseorang tak sadarkan diri atau pingsan. Buang air besar terus menerus dengan mengejan yang dilakukan dengan dipaksa adalah bahaya. Ambien yang sering terjadi pada orang dewasa. Karena orang dewasa selalu memaksakan untuk buang air besar karena tuntutan waktu yang tidak banyak akibatnya ambien mengalami pendarahan dan anus ikut mengalami luka. Keadaan ini dapat memicu munculnya infeksi. Di mana luka yang telah terbentuk pada ambien dapat dimasuki virus yang berasal dari vases yang tidak bisa keluar dengan lancar. Penyakit ambien yang telah mengalami pendarahan dan rasa nyeri yang amat menyiksa akan terasa. Lebih terasa sakit ketika seseorang ingin berangkat tidur malam. Keadaan ini memungkinkan seseorang mengalami kesulitan tidur. Jika terjadi secara belarut-larut maka akan memicu munculnya insomnia. Gangguan tidur merupakan bahaya ambien yang sering dialami penderita ambien yang sudah parah. Penyakit ambien yang sudah parah tetapi hanya dibiarkan saja dan tidak mendapatkan penanganan. Medis akan menyebabkan seorang pasien banyak kehilangan sel darah merah dan mengalami penurunan. Daya tahan tubuh dan kematian. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!